. Davide Fratesi targetkan Inter hat-trick juara Supercoppa Italiana. Inter Milan meraih kemenangan yang mengesankan dengan skor 3-0 dalam pertandingan semifinal Supercoppa Italiana melawan Lazio di Al-Awal Stadium, Arab Saudi. Gol-gol dicetak oleh Marcus Turam, Hakan Calhanoglu, dan Davide Fratesi. Setelah pertandingan, Fratesi memberikan pujian untuk penampilan gemilang rekan-rekannya. Ia juga menegaskan tekad Inter untuk memenangkan laga final dan meraih trofi juara untuk ketiga kalinya secara beruntun. Fratesi meyakini bahwa timnya mampu mencapai tujuan tersebut. Kekuatan sejati tim ini adalah ketidak berhentinya ketika ada peluang mencetak gol, dan saya pikir ini sangat penting untuk mencapai babak akhir dalam semua kompetisi, ungkap Fratesi melalui laman resmi klub. Ia menambahkan, saya pikir aspek mental, terutama pada babak pertama, membuat perbedaan, kami tidak memberikan mereka kesempatan untuk menerapkan ide-ide mereka, sehingga ini adalah pertandingan yang luar biasa dari perspektif kami. Sekarang, perhatian kami beralih ke Napoli, kami berharap meraih kemenangan dan mengangkat trofi. Pada laga final, Inter akan menghadapi Napoli di al-awal stadium. Jan Sommer akui dirinya belum punya rencana pensiun. Pada musim panas terakhir, Sommer kembali ke Inter Milan setelah separuh musim di Bayern. Musim ini, pengalaman Sommer di dunia sepak bola Italia dimulai dengan positif. Pemain berusia 35 tahun itu telah membantu Inter mencatatkan 12 clean sheet di seri A. Ini menunjukkan kerja keras tim secara keseluruhan, serta penyelamatan gemilang yang dilakukan Sommer. Setelah meraih gelar Bundesliga musim lalu bersama Bayern, Sommer berambisi membantu Inter meraih gelar seri A musim ini. Jika berhasil, itu akan menjadi pencapaian luar biasa. Meski demikian, Sommer tidak berencana untuk segera pensiun. Saat ini, saya tidak berpikir untuk pensiun, ujar Sommer kepada Squeezer Illustrator. Saya sangat menikmati bermain sepak bola, terutama di Inter dengan semua perasaan spesial yang terkandung di dalamnya. Secara mental dan fisik, saya merasa baik-baik saja, tambahnya. Transfer Karim Benzema ke Inter Milan memungkinkan Performa Benzema di Liga Pro Saudi cukup mengesankan, mencatat 9 gol dan 5 asis dalam 15 pertandingan. Meski begitu, laporan menyebutkan ketidakbahagiaan Benzema di Al-Ithihad, dan kabarnya, ia berkeinginan untuk meninggalkan klub pada bulan ini. Manchester United menjadi salah satu klub yang sering dikaitkan dengan kemungkinan kepindahannya. Frey, dalam komentarnya mengenai situasi Benzema, menyatakan bahwa Inter Milan memiliki peluang besar untuk merekrutnya pada bulan ini guna memperkuat lini serang mereka. Benzema sedang mengalami ketegangan di Arab Saudi, dan ada kemungkinan dia akan masuk ke pasar transfer awal bulan Januari ini, ujar Frey dalam wawancaranya dengan TV Play. Saya telah membaca dan mendengar mengenai Marotta, yang belum menegaskan atau membantah kedatangan Benzema, tetapi prioritasnya saat ini adalah kepergian Sanchez. Jika Sanchez meninggalkan Inter, kemungkinan besar Benzema akan menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan, tambahnya. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!